Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera Dan tentunya salam sehat dan semangat untuk kita semua Karena sampai dengan hari ini di rangkaian akhir dari Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 dengan tema kejaksaan handal, penegakan hukum humanis, serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Kita semua masih diberikan semangat yang luar biasa dan tentunya diberi kesehatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Dan sudah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Wakil Jaksa Agung Bapak Sunerta Yang terhormat Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Bapak Barita Siman Junta Yang kami hormati para Jaksa Agung Muda, Kepala Mbak Dedikat, TAP Ahli Jaksa Agung Para Pejabat Eselon I dan Eselon II yang dikaryakan Para Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung, serta Kepala Kejaksaan Tinggi beserta asisten di seluruh Indonesia Dan tentunya Kepala Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri yang menyaksikan mengikuti secara virtual Baiklah Mbak Ira, dan sebelum kita masuk ke rangkaian dari nanti ada sambutan dari Bapak Sekaligus Menutup Terlebih dahulu bersama-sama kita akan menyaksikan penerimaan penghargaan dari setiap bidang Dan kami akan mengumumkan untuk yang pertama adalah dari bidang pembinaan Satuan Kerja Daerah dengan nilai kinerja anggaran tertinggi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022 Dan kami informasikan pada saat nanti MC akan mengenons para penerimaan penghargaan Mohon perkenannya Bapak Ibu untuk mengambil tempat ke depan perwakilan atau wilayah atau satuan kerjanya masing-masing Baik Dan kami akan memanggil Kami akan memanggil karena ini adalah lima terbaik Kami akan memanggil dari yang urutan nomor lima Baik Baik, kami akan memanggil untuk urutan pertama adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Kami bersilakan Pak Kajati atau yang mewakili Kami bersilakan untuk mengambil tempat ke depan Boleh? Selanjutnya Kejaksaan Tinggi Bali Urutan kedua Urutan ketiga adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Dan yang keempat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dan yang kelima Kejaksaan Tinggi Aceh Kembali Dan kami akan melanjutkan Tadi untuk bidang pembinaan Selanjutnya bidang intelijen Intelijen dibagi menjadi dua Intelijen dan Pus Penkum Ada dua penghargaan yang akan kita berikan kepada satuan kerja Apresiasi atas kinerja bidang intelijen tahun 2022 pada Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia Untuk peringkat satu Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Peringkat kedua Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Peringkat ketiga Kejaksaan Tinggi Bali Peringkat harapan satu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Harapan dua Kejaksaan Tinggi Bantan Dan harapan ketiga Kejaksaan Tinggi Riau Boleh ditampilkan tim Daskrim T Untuk perwakilan karena Kejaksaan Tinggi Bali ada dua Boleh diwakilkan oleh asisten yang hadir Kami persilahkan Boleh teman-teman protokol untuk Boleh ditampilkan teman-teman Daskrim T Pemenang apresiasi bidang intelijen Peringkat satu Sumatera Selatan Peringkat dua Jawa Timur Peringkat ketiga Bali Peringkat harapan satu Jawa Barat Harapan dua Bantan Harapan tiga Riau Baik selanjutnya adalah penghargaan dari Puspenkum Dan Satuan Kerja yang memberikan pelayanan dan publikasi terbaik Tingkat Kejaksaan Tinggi Untuk peringkat pertama adalah Kejaksaan Tinggi Riau Yang kedua Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Yang ketiga Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Yang keempat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Kami persilahkan untuk Satuan Kerja yang memberikan pelayanan dan publikasi terbaik tingkat Kejaksaan Negeri Yang pertama Kejaksaan Negeri Tebo Kejaksaan Negeri Kota Batu Kejaksaan Negeri Kepahyang Dan Kejaksaan Negeri Mempawah Kami persilahkan Kami persilahkan untuk tim Das Krimti Menampilkan Inilah dia Peringkat pertama Riau Peringkat kedua Jawa Timur Peringkat ketiga Kalimantan Timur Peringkat keempat DKI Jakarta Kami persilahkan asisten Para asisten Baik Untuk asisten dari Kejaksaan Tinggi Bali Kami undang Untuk menerima Naik ke atas panggung Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Bali Mohon izin Bapak Ibu Kami persilahkan Untuk yang mewakili Satuan Kerja yang sudah disebutkan tadi Atau ditampilkan di layar monitor Baik Selanjutnya adalah Ya untuk itu Inilah para pemenang Dari bidang pembinaan Intelijen Dan juga intel itu ada pencum ya Penghargaan Untuk itu Mohon perkenannya Yang terhormat Wakil Jaksa Agung Didampingi Jaksa Agung Muda Pembinaan Dan Jaksa Agung Muda Intelijen Untuk memberikan penghargaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Iya, Bapak Ibu inilah penghargaan terkhusus untuk bidang pembinaan dan intelijen. Intelijen juga membagi ada penghargaan dari PENKUM. Nanti kita masih ada beberapa penghargaan. Setelah ini kita akan memberikan penghargaan untuk bidang PIDUM dan bidang PITSUS. Luar biasa mengawali tahun 2023 ternyata kinerja atau capaian kinerja dari seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia dapat kita acungkan jempol. Boleh Bapak dan Ibu kita berikan tepuk tangan untuk semua penerima penghargaan dari bidang pembinaan dan bidang intelijen. Iya, mengawali tahun dapat penghargaan, wah sepertinya lebih semangat lagi. Dan untuk satuan kerja yang belum mendapatkan penghargaan itu juga memacu semangat untuk mendapatkan penghargaan. Bekerja lebih pihak lagi, memberikan yang terbaik untuk kejaksaan republik. Baik, silahkan Bapak untuk berfoto bersama, kami persilahkan. Dokumentasi boleh dibantu. Iya, mohon izin Bapak ternyata masih ada PENKUM yang belum maju ke depan untuk perwakilan. PENKUM, mohon perkenannya. Baik, yang untuk penghargaan PENKUM, tadi sudah kami announce, kami ulang kembali untuk satuan kerja Kejaksaan Tinggi yang memberikan pelayanan dan publikasi terbaik. Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta. Setelah ini kami persilahkan untuk bersiap kembali. Sudah, tim dokumentasi kami persilahkan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat, karena kita masih ada, masih ada pemberian penghargaan. Luar biasa ya Ria. Luar biasa. Baik, yang selanjutnya kami selamat kepada para penerima, seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi yang menerima penghargaan pada sesi pertama. Selamat Bapak. Baiklah. Selanjutnya kami mengundang untuk satuan kerja yang memberikan pelayanan dan publikasi terbaik tingkat Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi Riau, kami persilahkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan untuk satuan kerja yang memberikan pelayanan dan publikasi terbaik tingkat Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri Tebo, Kejaksaan Negeri Kota Batu, Kejaksaan Negeri Kepahyang, dan Kejaksaan Negeri Mempawah. Kami undang kepada Bapak, kami persilahkan. Boleh teman-teman daskrim T, ditampilkan yang penerima penghargaan. Ya, penerima penghargaan. Dilanjutkan. Kami persilahkan. Kami persilahkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri. Satuan Kerja yang sudah disebutkan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, mohon izin Bapak, kami persilahkan Bapak dan Ibu perwakilan. Ini dia. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri Tebo, Kejaksaan Negeri Kota Batu, Kejaksaan Negeri Kepahyang, dan Kejaksaan Negeri Mempawah. Kami undang Bapak dan Ibu. Untuk DKI, kami persilahkan Kejaksaan Tinggi DKI, atau yang mewakili kami persilahkan. Mohon izin Bapak dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Boleh ditampilkan lagi, teman-teman, deskrim T, penghargaan dari Puspenkum. Penghargaan dari Puspenkum boleh dapat dilihat di layar. Kejaksaan Negeri Tebo, ada delapan. Kejaksaan Negeri Kota Batu, Kejaksaan Negeri Kepahyang, dan Kejaksaan Negeri Mempawah. Untuk Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mohon izin, perwakilannya dari Kejaksaan Tinggi Jambi, Jawa Timur. Kami persilahkan salah satu asisten, mohon izin. Sudah Bapak? Sudah. Baik, untuk Kejaksaan Negeri Tebo adalah bagian dari Kejaksaan Tinggi Jambi. Untuk Kejaksaan Negeri Kota Batu adalah dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Kejaksaan Negeri Kepahyang dari wilayah Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Kejaksaan Negeri Mempawah dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Sudah hadir, Bapak? Bami persilahkan Bapak. Sudah hadir. Enggak maksudnya yang akan kita mewakili penerima penghargaan. Jadi ini nanti Bengkulu yang dua yang akan menerima penghargaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, oh Kalimantan Barat, Kalimantan Barat dan Jawa Timur. Baik. Dan kami akan memanggil apresiasi kinerja dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif pada bidang pembinaan, pada bidang bidang umum. Kategori Kejaksaan Negeri Tipe A dengan implementasi keadilan restoratif terbanyak. Peringkat pertama, Kejaksaan Negeri Goa. Peringkat kedua, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Peringkat ketiga, Kejaksaan Negeri Surabaya. Peringkat keempat, Kejaksaan Negeri Batam. Dan peringkat kelima, Kejaksaan Negeri Lok Sumawai. Kami persilahkan untuk satuan kerja untuk mengambil tempat ke depan atau yang mewakili. Kami persilahkan. Baik, kami persilahkan Bapak dan Ibu perwakilan dari penerima kategori Kejaksaan Negeri Tipe A dengan implementasi keadilan restoratif terbanyak. Kami persilahkan tolong yang mewakili Bapak dan Ibu satuan kerjanya. Mohon izin Bapak dan Ibu pada saat kami akan memanggilkan satuan kerja Bapak dan Ibu. Mohon perkenannya dengan hormat langsung untuk ke atas panggung. Jadi kami tidak memanggil berkali-kali. Mohon kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi. Asbin Jatin, Jawa Timur. Kami undang. Kami undang asisten pembinaan Jawa Timur. Untuk kategori pertama sudah lengkap. Selanjutnya kita akan membacakan kategori Kejaksaan Negeri Tipe B dengan implementasi keadilan restoratif terbanyak. Yang pertama, Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Peringkat kedua, Kejaksaan Negeri Langkat. Peringkat ketiga, Kejaksaan Negeri Tarakan. Peringkat keempat, Kejaksaan Negeri Birun. Peringkat kelima, Kejaksaan Negeri Minahasa. Kami persilahkan dan kami memanggil untuk para perwakilan untuk ke atas panggung. Kami persilahkan. Baik, mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang sudah kami announce untuk menerima penghargaan. Kembali boleh diulang, Mbak Irak? Ya, untuk kategori Kejaksaan Negeri Tipe B, Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang pertama. Yang kedua, Kejaksaan Negeri Langkat, Kejaksaan Negeri Tarakan, Kejaksaan Negeri Birun, dan Kejaksaan Negeri Minahasa. Mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk Satuan Kejaksaan Negeri yang sudah kami sebutkan bisa langsung mengambil tempat ke depan. Tidak ada? Apa kita tidak usah hanya sebutkan saja? Silakan Bapak Ibu, ayo. Nah, izin ya Bapak Ibu agar cepat apabila nanti kita menyebutkan bisa langsung ke atas panggung. Dan kami mohon dengan hormat sekali lagi kepada Wakil Jaksa Agung, Bapak Jam Pidung, dan Bapak Jam Intel untuk menyerahkan biagam penghargaan untuk Satuan Kerja, Bidang Intelijen, penghargaan PENKUM, dan Bidang Pidung. Dan masih ada lagi untuk kategori di bidang Pidung, masih ada beberapa kategori. Untuk itu sekali lagi mohon dengan sangat, mohon dengan hormat kepada Bapak dan Ibu. Pada saat kami MC menyebutkan Satuan Kerja Bapak Ibu, penerima penghargaan, mohon langsung untuk menuju panggung, karena keterbatasan waktu, mohon kerjasamanya kepada para penerima penghargaan. Baik, selamat kami ucapkan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi yang menerima penghargaan, capaian kinerja yang luar biasa dalam tahun 2022. Semoga ke depan selalu akan memberikan yang terbaik untuk institusi kita tercinta, Kejaksaan Republik Indonesia. Boleh, Bapak dan Ibu kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan apabila Bapak Ibu pada saat menerima penghargaan wilayah Satuan Kerjanya sama, nanti boleh diinfokan oleh teman-teman protokol pada saat untuk menerima penghargaan. Terima kasih. Bapak Ibu pada saat menerima penghargaan. Terima kasih telah menonton! Mohon maaf Bapak Ibu karena terlalu banyak penerima penghargaan. Ini luar biasa loh Ria, di setiap bidang itu semua memberikan penghargaan apresiasi untuk korps adiaksa. Wow, luar biasa. Sebanyak berapa kejaksaan negeri tadi Ria? Banyak banget, kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi. Kalau tidak salah informasi untuk pidum saja, sudah lebih dari 30 kalau tidak salah. 30 ya, untuk pidum saja ya? Untuk pidum saja. Karena memang mungkin capaian kinerja yang luar biasa dan harus diapresiasi oleh unsur pimpinan terciptalah penghargaan yang luar biasa pada pagi hari ini yang diterima oleh seluruh kepala Satuan Kerja di seluruh Indonesia. Seperti Jawa Timur sudah menerima dua pada tiga. Tiga, ya. Tiga sebanyak tiga. Kalimantan Barat juga. Alhamdulillah. Dan disaksikan juga oleh Satuan Kerja yang berada di daerah yang menyaksikan secara virtual suatu kebanggaan dan selalu menyemangati untuk kita semua ya Ria ya. Semoga bisa menjadi tolak ukur ke depan untuk bekerja lebih baik, membangun institusi kita tercinta. Betul, mengawali tahun 2023 penerima penghargaan atas apresiasi kinerja yang sudah dicapai di tahun 2022. Kita yang menyaksikan saja merasa kayak luar biasa sekali Mbak Ira. Wah, capaian kinerja yang diraih. Baik, selanjutnya berfoto bersama setelah penyerahan. Mungkin untuk pelakat dapat dibuka dan diperlihatkan kepada tim dokumentasi. Mohon izin Bapak untuk berfoto bersama kepada Bapak Wakil Jaksa Agung, Bapak Jan Pidum dan Bapak Jamintel. Kami persilahkan untuk mengambil tempat berfoto bersama dengan para kepala satuan kerja yang menerima penghargaan dari Puspenkum dan juga bidang tindak pidana umum pada pagi hari ini. Baik, tim dokumentasi silahkan untuk diaba-aba foto bersama. Baik. Bapak yang menerima penghargaan sampai dengan sekarang. Selanjutnya masih ada beberapa kategori lagi. Ya, sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu. Pada saat nanti kami menyebutkan para penerima penghargaan di satuan kerja masing-masing di Kejati maupun Kejaksaan Negeri. Jadi mohon perkenannya untuk perwakilan maju ke depan atau double juga tidak apa-apa apabila nanti kami sebutkan satuan kerja dikejati atau dikejari. Baiklah, untuk kategori Kejaksaan Tinggi Tipe A dengan implementasi keadilan restoratif terbanyak masih pada bidang pidum. Untuk peringkat pertama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, peringkat kedua, peringkat ketiga Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kami bersilakan untuk Kepala Kejaksaan Tinggi yang sudah disebutkan atau bisa melihat tampilan di layar monitor. Selanjutnya, kategori Kejaksaan Tinggi Tipe B dengan implementasi keadilan restoratif terbanyak bidang pidum. Peringkat pertama Kejaksaan Tinggi Aceh, peringkat kedua Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, peringkat ketiga Kejaksaan Tinggi Lampung. Kami bersilakan Kepala Kejaksaan Tinggi yang sudah disebutkan untuk mengambil tempat ke depan. Masih dengan bidang pidum, kategori Kejaksaan Tinggi Tipe A dalam pembentukan rumah restoratif justice. Peringkat pertama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, Jawa Timur mendapatkan dua penghargaan. Kami bersilakan mungkin asisten dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur boleh maju ke depan. Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dan peringkat ketiga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dan Jawa Timur menerima dua penghargaan. Ibu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah hadir, mohon asistennya untuk mewakili. Sulawesi Selatan dan Jawa Timur mendapat dua penghargaan. Untuk itu mohon asisten mewakili. Terima kasih. Lanjut untuk kategori Kejaksaan Tinggi Tipe B dalam pembentukan rumah restoratif justice. Peringkat pertama Kejaksaan Tinggi Lampung. Peringkat kedua Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Dan peringkat ketiga Kejaksaan Tinggi Aceh. Untuk Kejaksaan Tinggi Lampung kami persilakan perwakilan asisten. Dan Kejaksaan Tinggi Aceh boleh asisten kami persilakan untuk mengambil tempat ke depan. Kejaksaan Tinggi Lampung. Sudah yang mewakili dari asisten Aceh, Lampung, dan Jawa Timur, serta Sulawesi Selatan. Asisten dari masing-masing Kejati sudah? Sudah? Boleh dicek kembali agar tidak tertukar penghargaannya ya Ria. Dan kami kembali mohon izin Bapak mengundang Bapak Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Untuk kembali memberikan penghargaan. Terkhusus untuk apresiasi kinerja di bidang Pidung. Keluar biasa loh Ria. translator ada yang berkali-kali menerima penghargaan. Harusnya ada juara umumnya. juara umumnya. Luar biasa sekali Mbak Irak Seperti yang selalu kita bilang mengawali tahun 2023 Dengan capaian kinerja oleh Kejaksaan Republik Indonesia Yang sangat luar biasa tentunya Betul sekali Kita bangga, kita terharu dengan capaian kinerja yang diraih Pada seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia tentunya Dan nanti pada saat foto bersama dapat diperlihatkan Untuk pelakat yang diraih Jadi Mbak Irak boleh kita bilang ya Kalau tahun 2022 kemarin itu Pencapaian kinerja yang sangat luar biasa sekali Yang diraih banyak oleh satuan kerja tentunya Apalagi dalam restoratif justice Beberapa kali kita melihat video singkat tentang RJ Kita sangat terharu karena memang kebijakan-kebijakan Yang diberikan oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Melalui satuan kerja itu sangat luar biasa Jadi hati nurani memang sangat dipakai sekali Ya betul Restoratif justice Boleh Bapak dan Ibu berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua Khususnya bidang pidana umum Luar biasa Mohon izin Bapak jadi bolak-balik yang tidak jagunya Asistennya ada Sepertinya Mbak Irak Tidak masalah kata Bapak Karena ini adalah penghargaan Harusnya tadi bawa paperback Semangat luar biasa Kita menerima capaian kinerja yang diraih Bagasinya overload gara-gara penerima penghargaan ya Baik Baik selanjutnya berfoto bersama Selanjutnya berfoto bersama Kami persilahkan tim dokumentasi untuk memberikan ababa Untuk mengabadikan momen pada hari ini Capaian kinerja yang luar biasa Khususnya dalam restoratif justice Terima kasih telah menonton Kami bersilahkan untuk kembali ke tempat Masih banyak sekali penghargaan yang akan kita berikan Untuk satuan kerja di wilayah masing-masing Terima kasih Kami selamat Kami ucapkan kepada peraih atau penerima penghargaan Khususnya dalam restoratif justice Selamat Bapak dan Ibu Dan selanjutnya Masih dengan bidang pidum Masih ada dua kategori lagi Kategori Kepala Kejaksaan Tinggi SHMH Untuk jarak kedua Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ibu Dr. Mia Amyati SHMH Peringkat ketiga Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Bapak Raden Febri Trianto Dan masih ada satu kategori bidang pidum Kategori Kepala Kejaksaan Tinggi Tipe B Untuk peringkat pertama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Bapak Dr. Masyudi SHMH Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bapak Bambang Bahtiar SHMH Dan untuk peringkat ketiga Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulo Bapak Dr. Harry Jerman SHMH Kami bersilakan Baik Dan kami akan melanjutkan Dengan Pengumuman atau Dan selanjutnya adalah Penerimaan Untuk unit kerja Berkinerja terbaik Dalam bidang Tindak Bidana khusus Tahun 2022 Dan untuk Satuan kerja Berkinerja terbaik Untuk bidang Tindak Bidana khusus adalah Kejaksaan Negeri Tipe B Peringkat ketiga Adalah Kejaksaan Negeri Cilegon Peringkat kedua Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara Peringkat pertama Kejaksaan Negeri Kabumen Kami persilahkan Kami persilahkan Satuan kerja Kejaksaan Negeri Perwakilan Bapak Ibu Para asisten Untuk mengambil Tempat ke depan Atau Boleh Mohon izin Bapak Ibu Kajati Nah Oh ternyata ada Ibu Kajarinya Silahkan Untuk yang lainnya Kami persilahkan Bapak Kajari Juga sudah ada Sudah baik Selanjutnya adalah Untuk kesatuan kerja Berkinerja terbaik Untuk bidang tindak Pidana khusus Kejaksaan Negeri Tipe A Peringkat ketiga Jatuh kepada Kejaksaan Negeri Surabaya Peringkat kedua Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dan peringkat pertama Jatuh Kepada Kejaksaan Negeri Sido Arjo Baik kami persilahkan Bapak Ibu Para penerima penghargaan Yang tadi sudah disebutkan Kepala Kejaksaan Negeri Maupun yang mewakili Silahkan Bapak Langsung Ke atas panggung Selanjutnya Ria Selanjutnya Untuk Kejaksaan Tinggi Penerima Kinerja terbaik Untuk bidang tindak Pidana khusus Adalah Peringkat ketiga Jatuh kepada Kejaksaan Tinggi Banten Peringkat kedua Kejaksaan Tinggi Selawasi Selatan Dan peringkat pertama Jatuh kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Kami persilahkan Untuk yang mewakili Dan mohon izin kami Kembali mengundang Untuk menyerahkan Penghargaan Mohon perkenannya Bapak Wakil Jaksa Agung Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kami persilahkan Dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Untuk menyerahkan Penghargaan Dari masing-masing Satuan Kerja Di wilayah Seluruh Indonesia Luar biasa Selamat kami ucapkan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Idyanto Kepada Ibu Mia Amiyati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dan kepada Bapak Raden Febri Trianto Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Luar biasa Terima kasih Karena sudah Selalu Stand By Seperti itu Tadi yang disampaikan Jam 7 sudah ada Di layar monitor Untuk mengikuti Expose Keadilan Rektorasi Teraktif lor ya Teraktif Dari Kalimantan Barat Bapak Masyudi Dari Aceh Bapak Bambang Bahtiar Dan dari Bengkulu Bapak Heri Jerman Selamat Sekali lagi kami ucapkan Dan selanjutnya adalah Penerima kinerja terbaik Bidang Tindak Pidana Khusus Selamat kepada Para Satuan Kerja Yang menerima Penghargaan terbaik Untuk kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Boleh Bapak dan Ibu kita berikan Tepuk tangan Untuk bidang Tindak Pidana Khusus Yang menerima penghargaan Para Kepala Kejaksaan Negeri ini Ya Di bidang Pidana Khusus Bidang Tindak Pidana Khusus Sihat Bidang Tindak Pidana Khusus Bidang Tindak Pidana Khusus Baik selanjutnya kami persilahkan untuk berfoto bersama Kepada Bapak Wakil Jaksa Agung Jampitsus dan juga Bapak Jampidung Mari persilahkan Untuk dokumentasi silahkan untuk sesi foto bersama Kami persilahkan untuk kembali ke tempat Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi para penerima penghargaan Selamat Bapak Kak Jati, Ibu Kak Jati, Bapak Ibu Kak Jari di satuan kerja masing-masing Dan kita masih ada satu sesi lagi Untuk bidang pengawasan, bidang pidana militer dan bidang atau satuan di badan diklat Nah, untuk bidang pengawasan Kategori Pencapaian kinerja bidang pengawasan Dalam pengendalian program dan kebijakan Serta ketepatan pelaporan Terbaik pertama Kejaksaan tinggi Banten Peringkat kedua Kejaksaan tinggi Maluku Utara Peringkat Terbaik tiga Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan Baik, kami persilahkan Bapak dan Ibu Kejaksaan tinggi Banten Kejaksaan tinggi Maluku Utara Dan Sulawesi Selatan Selanjutnya Masih dengan kategori Selanjutnya adalah bidang pengawasan Masih Mbak Irak Kejaksaan tinggi terbaik Dalam penerapan manajemen resiko Kejaksaan tinggi terbaik pertama Jatuh kepada Kejaksaan tinggi Bangkulu Kami persilahkan Kejaksaan tinggi terbaik kedua Jatuh kepada Kejaksaan tinggi Kalimantan Timur Kami persilahkan Kejaksaan tinggi terbaik ketiga Jatuh kepada Kejaksaan tinggi Lampung Kami persilahkan Untuk mengambil tempat ke depan Dan selanjutnya Ini adalah Satuan kerja terbaru Yaitu bidang pidana militer Memberikan apresiasi Kinerja bidang pidana militer Kejaksaan tinggi seluruh Indonesia Di tahun 2022 Peringkat pertama Kejaksaan tinggi Jawa Timur Peringkat kedua Kejaksaan tinggi Sumatera Utara Peringkat ketiga Kejaksaan tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kami persilahkan Baik Selanjutnya adalah dari Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia Untuk pelaksanaan Penyelenggara Pendidikan dan pelatihan Di Sentra Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 Untuk peringkat pertama Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan Sulawesi Selatan Mohon izin Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Mohon maaf Selanjutnya Kejaksaan tinggi Aceh Dan yang ketiga Kejaksaan tinggi Kalimantan Selatan Dan penerima penghargaan Di sesi terakhir Dari Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Peringkat pertama Ini adalah sesi terakhir Untuk penerima penghargaan Untuk itu mohon perkenan Sekali lagi kepada Bapak Wakil Jaksa Agung Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dan Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia Untuk mengambil tempat ke depan Untuk menyerahkan penghargaan Para penerima penghargaan Kami persilakan Baik kembalikan Dan mengucapkan selamat Kepada para penerima Para kepala satuan kerja Yang menerima penghargaan Dari bidang pengawasan Bidang pidana militer Dan juga dari Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia Atas capa yang mungkin kerja yang sudah diraih Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Jadi di luar negeri Bangkok, Singapura, Riyadh ya, dan Thailand. Jadi hari Jumat ini membawa banyak berkah tentunya dan juga kemenangan boleh dikatakan seperti itu untuk penerima penghargaan Kepala Satuan Kerja di seluruh Indonesia atas capaian kerja yang sudah diraih. Kami persilakan Bapak untuk berfoto kepada para penerima penghargaan. Ini adalah suatu apresiasi terbesar di tahun 2022 pada capaian kerja di satuan kerja masing-masing. Boleh ditampilkan untuk penerima penghargaan. Baik, silakan tim dokumentasi untuk menyambatkan momen pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Ibu para penerima penghargaan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selamat. Semoga menjadikan kinerja pencapaian yang luar biasa di tahun 2022. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu kita akan ke acara inti laporan Ketua Umum Panitia Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 tentang pelaksanaan dan hasil rapat kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023. Untuk kita mohon perkenanannya Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen, Bapak Amir Yanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Barida Simanjita. Yang terhormat Wakil Ketua KPK, Bapak Dr. Johanis Tanak. Yang saya hormati para Jaksa Gung Muda dan Kepala Badan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Staf Ahli Jaksa Agung. Yang saya hormati Staf Ahli Menteri BUMN, Bapak Warisadono. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Unit Hukum dan Kepatuan Puterita IKN, Bapak Ida Bagus Watakna. Yang saya hormati para Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung. Yang saya hormati para Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia. Yang saya hormati para Asisten dan Pejabat Eselon III Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan Bapak Ibu, Peserta Rakernas, baik yang mengikuti secara luring maupun daring yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Masa, Allah SWT, yang telah memberikan banyak sekali kerikmatan kepada kita di antara nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita berhasil melaksanakan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang kita selenggarakan mulai tanggal 3 sampai dengan 6 Januari 2023 secara lancar. Dan pada hari ini kita bisa kumpul dalam rangka penutupan rakernas tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya sebagai Ketua Umum Panitia Penyelenggara melaporkan pelaksanaan dan hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 sebagai berikut. Satu, Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang diselenggarakan secara hybrid sejak hari Selasa sampai dengan Jumat tanggal 3 sampai dengan 6 Januari 2023 bertempat di Hotel Sultan Jakarta Pusat telah telaksana secara aman, lancar, dan tertib dengan diikuti oleh Pesta Luring sebanyak 371 orang dan Pesta Daring sebanyak 3.431 orang. Sesuai pokok bahasan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 telah dihadirkan beberapa narasumber yaitu Satu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bapak Profesor Dr. Topo Santoso SHMH Dua, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Ibu Kota Nusantara Yaitu Bapak Insinyur Bambang Susantono MCP, MSCE, dan PHD Tiga, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran Ibu Profesor Dr. Armida Salsiah Alisahbana SEMA Dan empat, adalah Kepala Biro Perencanaan Bapak Dr. Raden Narindra Jatna ESA LLM Tiga, sebuah bahan masukan Rapat Kelompok Kerja Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia telah menyampaikan bahan materi Rapat Kerja Nasional Tahun 2023 Tiga, antara lain berupa capaian kinerja Tahun 2020-2022 dan kebutuhan Rie tahun 2024 Empat, berdasarkan hasil Rapat Paripurna disepakati 20 rekomendasi yang dituangkan dalam instruksi Jaksa Agung Di dalamnya memuat Rekomendasi Laporan Tahun 2022 Rekomendasi Kebutuhan Rie tahun 2024 dan Kegiatan Prioritas Nasional Rekomendasi Langkah-langkah Strategis Pasca Pengesahan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rekomendasi Finalisasi Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia serta Persiapan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Persiapan Pola Kerja Baru dalam rangka Persiapan Kepindahan Kejaksaan Ke Ibu Kota negara yang baru dan kebutuhan anggaran serta program kerja-kejaksaan Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara Kepada seluruh Pantia Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik walaupun masih ditemukan berbagai macam kekurangan untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Panitia Rakenas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 Jaksa Gemuda Intellijing Bapak Amir Rianto selanjutnya mohon perkenannya kita akan menyaksikan bersama-sama inilah penyerahan hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 dan kami akan mengundang kembali Jaksa Agung Muda Intellijing dan Bapak Wakil Jaksa Agung ke atas panggung kami persilahkan Bapak Bapak Jamintel selaku Ketua Umum akan menyerahkan hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 kepada Bapak Wakil Jaksa Agung boleh kita beri tepuk tangan yang sangat baik inilah hasil yang akan kita beri tepuk tangan kami persilahkan untuk kembali ke tempat itu adalah hasil berkomendasi hasil yang dimana pada tiga hari ini Rapat Kerja Nasional kita bahas di Hotel Sultan Jakarta baiklah Bapak dan Ibu selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan instruksi Jaksa Agung mohon berkenan kepada Ketua Tim Perumus Bapak Narendra Jaka kami persilahkan selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Sasiastu Nambu Budaya Salam kedadikan Selamat Bapak Ibu sekalian beserta Tanitya Pak Enas Kejaksaan dalam kesempatan ini kami akan membacakan instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 yang berangka melaksanakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 agar dapat direalisasikan secara efektif efisien dan terukur pada tahun 2024 dengan ini penginstruksikan kepada 1. Wakil Jaksa Agung 2. Jaksa Agung Buda 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 4. Staff Ahli 5. Kepala Pusat Strategi Kebijakan dan Penegakan Hukum 7. Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi 8. Kepala Pusat Pengelian Aset 9. Kepala Pusat Penerangan Hukum 10. Kepala Kejaksaan Tinggi 11. Kepala Kejaksaan Negeri dan 12. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk 1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan keunangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersenagi untuk a. Melaksanakan arah kebijakan hasil rapat kerja nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 yang seleras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals visi dan misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia rencana penggunaan jangka menengah nasional tahun 2020 dan 2024 rencana kerja pemerintah rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 dan 2024 rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia pelaksanaan tugas-tugas direktif indeksasi dan rencana aksi nasional sebagaimana tercantum pada landeran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari instruksi Jaksagung ini B menggunakan rekomunikasi terkait penetapan dokumen laberan capaian kinerja tahun 2023 sebagai bahan penyusunan laberan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022 yang terdiri dari empat buku sebagai berikut Buku 1 yang berisikan laberan capaian kinerja kejaksaan Republik Indonesia yang disusun berdasarkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan rencana kerja pemerintah tahun 2022 Buku 2 yang berisikan laberan capaian kinerja kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang atau badan Buku 3 yang berisikan laberan capaian kinerja kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan dukungan doner dan atau hibah dan Buku 4 berisikan laberan capaian kinerja pelaksanaan indeksasi rencana aksi nasional dan tugas-tugas direktif yang diemban Kejaksaan Republik Indonesia dan menggunakan rekombinasi terkait hasil eflasik capaian kinerja tahun 2022 sebagai bahan refleksi C reaksi dan revisi anggaran sehingga pelaksanaan kinerja tahun 2023 dapat berdasarkan optimal efektif dan efisien menggunakan rekomendasi terkait penetapan dokumen usulan kebutuhan drill dan usulan perintah nasional tahun 2024 sebagai bahan utama dalam menyusun rencana kebutuhan anggaran dan program kerja tahun 2024 serta rekomendasi program perintah nasional tahun 2024 untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia menggunakan rekomendasi terkait menyusun langkah-langkah strategis kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang cita kerja sebagai agenda prioritas yang harus segera dilaksanakan mulai tahun 2023 F. Menggunakan rekomendasi terkait bahan masukan finalisasi rancangan perhatian Presiden tentang struktur organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia serta peraturan pelaksanaan dan implementasi Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia persiapan kebutuhan sumber daya manusia persiapan pola kerja baru kebutuhan anggaran dan program dan rangkap kepindahan kejaksaan ke Ibu Kota Nusantara serta penetapan clear value kejaksaan tahun 2023 sebagai agenda veritas yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2023 serta melaporkan pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 pada setiap tribulan dan tahunan kepada pimpinan secara berjenjang disertai evaluasi setiap pengembangannya termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis lainnya kedua khusus kepada A Wakil Jaksa Agung untuk mengordinasikan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara bekala terhadap pelaksanaan dan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Siku Bidang Perencanaan untuk mengkompilasi menganalisis dan melakukan pelaksanaan dan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 kepada Presiden Republik Indonesia Siku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Penas dan Menteri Penem Aparatur Negara dan Interformasi Beoperasi dengan format dan diseraskan dengan pokok-pokok SDGs dan RPJM 2020-2024 Melakukan pembantuan terhadap pelaksanaan audit sistem teknologi informasi dan penerapan ISO guna meningkatkan indeks sistem pemberitaan berbasis elektronik dan menguatkan transformasi kejaksaan digital Membentuk tim lintas bidang untuk berpartisipasi dalam pembahasan Rencana Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menuju Indonesia Emas dan Rencana Jangka Menang Nasional 2025-2029 B. Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk mengendalikan dan mengordinasikan pelaksanaan rekomunikasi dari Rapat Kejalan Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing menyiapkan sumber daya usulan desain konsep atau blueprint serta dukungan lainnya dalam pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi penerapan standar ISO di lingkungan kejaksaan serta agenda dan langkah strategis kejaksaan lainnya sebagaimana menjadi rekombinasi hasil dari pelaksanaan Rapat Kejalan Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 masing-masing bidang mempersiapkan pesonen yang cakep dan mampu berkolomikasi untuk menjadi bagian dari tim kejaksaan dan penyusunan konsep blueprint kejaksaan Emas 2045 dan pembahasan pokok-pokok rencana pembungan jangka menengah tahun 2025 dengan 20 bulan serta pembahasan terkait rancangan undang-undang perampasan aset dan potika dan undang-undang lainnya yang memiliki gerai strategis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan kejaksaan pemerintahkan unit kerja di satuan kerja masing-masing untuk menggunakan data dan laporan tahunan kejaksaan 2022 sebagai sumber data dan melakukan refleksi dan refleksi kinerja serta hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai acuan dalam peningkatan kinerja pada tahun 2023 mengevaluasi sistem manujuan pembinaan karir melalui pola pengusaha promosi pegawai berdasarkan prestasi dan dedikasi mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan dan pendampingan prest strategis dengan mengeliminir potensi ancaman gangguan hambatan dan tantangan tanpa mencampurin pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun keuangan proaktif dalam mengantisipasi ancaman gangguan hambatan dan tantangan dan proses penangan perkara baik dalam bidang pidum pisus memaksimalkan kewenangan penyelidikan intelijen pendekatan hukum termasuk pada aspek ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan melakukan pengkajian mengenai pendelegasian kewenangan persetujuan atas permohonan prestasi dan kejahatan tinggi menyusun pedoman penuntutan perkara tindak pidana umum guna mewujudkan keseragaman pola perang penuntutan dan perang jaksa menyusun mekanisme pelaksanaan sita eksekusi sesuai dengan perkembangan saat ini menyusun pedoman kategorisasi perkara tidak pidana khusus yang berikan perkembangan negara menyusun tata jalan rencana penyelidikan dan rencana penyidikan dengan lini masalah yang terukur dan terstruktur melakukan evaluasi terhadap standar di sasip produk datun baik hal pertimbangan hukum maupun bantuan hukum satu ukuran dan mengacu pada standar operatif yang sudah ada memaksimalkan pelaksanaan fungsi penyelidikan pemerintah dengan proaktif memberikan pendapat hukum dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan bersebut wrestling maupun keputusan administrasi yang bersebut beskiking melakukan antisipasi terhadap potensi koneksitas perkara yang ditangani bidang tidak pidana umum maupun tidak pidana khusus menjalankan fungsi kepatuan penyelidikan etika profesi serta berperan sebagai kualiti asuran dan aparatur pengawas internal pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan PP-1994 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil pengganti PP-1953 tahun 2010 tentang disiplin pegawai dengan menyusun standarisasi pola penjatuhan sanksi menyesuaikan metode dan pola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemberanjaksa dengan bangkaji bobot yang proporsional dan pekembangan pembelajaran dan pelatihan praktik menunjuk dan membagi tugas kepada unit kerja disatuan kerja masing-masing sebagai unit pelaksanaan rekomendasi hasil derapat kerja nasional kejaksaan tribuli Indonesia tahun 2023 memastikan dilakukannya optimalisasi pelaksanaan rekomendasi hasil derapat kerja nasional kejaksaan tribuli Indonesia tahun 2023 dan melaporkan dengan kontrehensif hasil tindak rekomendasi hasil rapat kerja nasional kejaksaan tribuli Indonesia tahun 2023 kepada Jaksa Agung Kepala Kejaksaan Tinggi Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk memberikan dukungan secara penuh untuk telaksananya rekomendasi hasil rapat kerja nasional kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan arahan dan petunjuk pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan rekomendasi hasil rapat kerja nasional kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 Ketiga Menetapkan kembali Rapsila Adiaksa berakhlak sebagai kuali value kejaksaan tahun 2023 Keempat Menetapkan Dokumen Kompilasi Lampan Tahunan Kejaksaan 2022 Dokumen Usulan Kebutuhan Real Usulan Denitas Nasional Setelah Strategi Kejaksaan Pasca Pengesan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Kompilasi Bahan Masukan Finalisasi Rancangan Peratuan Presiden Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Serta Peratuan Pelaksana Atas Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Serta Naskah Pola Kerja Baru Dan Persiapan Kebutuhan SDM Anggaran Dan Program Kerja Terkait Kepindahan Kejaksaan Agung Ke Ibu Kota Nusantara Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisah Dari Instruksi Ini Menetapkan Pelaksana Agenda Berikutnya Dan Rapat Kerja Pola Baru Disesuaikan Dengan Siklus Perencanaan Dan Pengandiran Pembangunan Nasional Yaitu Pram Musawarah Perencanaan Dan Pembangunan Dan Musawarah Perencanaan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Dilaksanakan Selambat Nambatnya Pada Bulan April 2023 Rapat Kerja Teknis Devaluasi Capaian Kerja Semasa Satu Untuk Dilaksanakan Selambat Nambatnya Pada Bulan Juli 2023 Dan Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 Untuk Dilaksanakan Pada Akhir Bulan Desember 2023 Dan Nama Melaksanakan Instruksi Ini Dengan Sungguh Sungguh Dan Penuh Tanggung Jawab Instruksi Jaksa Agung Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Dikulakan Di Jakarta Pada Tanggal 6 Desember 2023 Jaksa Agung Republik Indonesia Durhanuddin Demikian Pembacaan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Pembeli Taufik Wahid Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sejahtera Wagi kita Semua Om Santi 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 Om Nama Budaya Salam Kebajikan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Ketua Tim Perumus Bapak Narendra Jawa Baiklah Bapak dan Ibu Yang kami hormati Selanjutnya Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia Yang disampaikan oleh Wakil Jaksa Agung Sekaligus Menutup Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 Mohon berkenan Dengan hormat Kepada Bapak Sunerta Kami Pertiga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Untuk kita semua Salam Om Swastiastu Nama Bulayah Salam Kebajikan Yang Saya hormati Ketua Komisi Kejaksaan Bang Berita Siman Juntak Wakil Ketua KPK Pak Janis Tanak Yang hadir Di tengah-tengah kita Juga Kanit Hukum Dan Kepatuhan Autorita IKN Pak Dabagus Wismantanu Dan hadir juga Tepahli Kementerian UMN Pak Waris Adono Terima kasih atas Kehadirannya Para Jaksa Agung Muda Dan Kepan Niklas Tepahli Dan seluruh hadirin Ijinkan pada Kesempatan ini Saya Membacakan Arahan Jaksa Agung Pada acara Penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2023 Kebetulan Beliau Ada tugas Di tempat lain Untuk Selengkapnya Adalah Sebagai berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Untuk kita semua Salam Om Suhasiasu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Wakil Ketua KPK Para Jaksa Agung Muda Kepala Badan Diklat Staf Ahli Kepala Unit Hukum Dan Kepatuhan Otorita IKN Staf Ahli Kementerian BUMN Para Pejabat Eselon 2 Di lingkungan Kejaksaan Agung Para Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Beserta Jajaran Para Kepala Kejaksaan Negeri Dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia Segenap Jajaran Para Pejabat Kejaksaan Pada Perwakilan Negara Republik Indonesia Di Hongkong Bangkok, Krian Dan Singapura Para Jaksa Yang Dikaryakan Di Instansi Lain Serta Para Peserta Rapat Kerja Nasional Yang Berbahagia Mengawali Kegiatan Hari Ini Marilah Kita Panjatkan Puji Dan Syukur Kehidrat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Atas Selimpahan Rahmat Karunia Dan Perlindungannya Kepada Kita Semua Untuk Mengikuti Seluruh rangkaian Acara Hingga Sampai Pada Penghujung Kegiatan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 Ini Dengan Baik Dan Lancar Sebagaimana Yang Kita Harapkan Bersama Dalam Beberapa Hari Ini Kita Telah Berkonsentrasi Penuh Mengikuti Tiap Rangkaian Acara Secara Berkesinambungan Dalam Mengikuti Rapat Kerja Kali Ini Proses Elaboratif Dari Berbagai Buah Pikiran Dari Para Peserta Maupun Dari Hasil Materi Yang Disampaikan Oleh Para Narasumber Saya Yakini Akan Dapat Memperkaya Pengetahuan Dan Dapat Menambah Metode Problem Solving Dalam Hadapi Setiap Tantangan Pelaksanaan Tugas Yang Makin Hari Semakin Kompleks Serta Saya Harap Solusi Yang Menjadi Proses Dialektika Ini Dapat Dirumuskan Dalam Rekomendasi Yang Kelak Akan Menjadi Pedoman Para Jaksa Dalam Pelaksanaan Tugas Untuk Itu Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Apresiasi Kepada Para Narasumber Dan Pimpinan Satuan Kerja Yang Telah Memberikan Paparan Yang Baik Selain Itu Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Panitia Dan Para Peserta Rapat Yang Telah Berhasil Menyukseskan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Nasional Ini Dengan Penuh Semangat Dan Kesungguhan Sehingga Acara ini Dapat Berterselenggara Dengan Baik Dan Lancar Para Peserta Rapat Kerja Yang Saya Banggakan Pelaksanaan Rapat Kerja Kali Ini Merupakan Wujud Nyata Kita Dalam Perancangan Dan Perumusan Setiap Program Kerja Kejaksaan Harus Mengikuti Siklus Perencanaan Dan Penganggaran Agar Program Kerja Yang Akan Dilakukan Mendapatkan Dukungan Fiskal Yang Memadai Sehingga Setiap Proses Bisnis Institusi Selaras Dan Sinkron Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Melalui Kejaksaan Yang Andal Penegakan Hukum Humanis Serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Ini Diharapkan Setiap Insan Adiaksa Dapat Secara Amanah Dalam Memegang Peranan Sentral Dalam Proses Penegakan Hukum Selalu Cermat Dalam Menyerap Nilai-nilai Keadilan Yang Tumbuh Dan Berkembang Dalam Masyarakat Guna Menunjang Peningkatan Perekonomian Negara Berserta Rapat Kerja Nasional Yang Saya Hormati Rapat Kerja Tahun 2023 Ini Telah Menghasilkan Beberapa Rekomendasi Yaitu Yang Pertama Menetapkan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 Yang Terdiri Dari Buku 1 Buku 2 Buku 3 Dan Buku 4 Sebagai Capaian Kinerja Yang Rinci Dan Dapat Dijadikan Acuan Dalam Membuat Laporan Tahun Berikutnya Dua Menetapkan Dokumen Usulan Nilai Kebutuhan Ril Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 Sebesar 43 Triliun 565 Miliar 499 Juta 723 Ribu Nilai Tersebut Harus Diperjuangkan Dalam Upaya Memperoleh Nilai Fagu Indikatif Tahun 2024 Sehingga Dapat Mengakomodir Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenang Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum 3 Mengakselerasi Langkah-langkah Strategis Organisasi Untuk Finalisasi Pengembangan Organisasi Serta Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dan Yang Keempat Menetapkan Kembali Trapsila Adiaksa Berakhlak Sebagai Korveliu Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 Bahwa Dalam Setiap Pelaksanaan Tugas Fungsi Kita Harus Selalu Mengacu Pada 7 Ageda Pembangunan Yang Telah Ditetapkan RPJMN Tahun 2020 2024 Dimana Dalam Hal Ini Terdapat 7 Prioritas Nasional Yang Mana Terdapat 4 Agenda Pembangunan Nasional Yang Memiliki Relevansi Dengan Tufoksi Kejaksaan Yaitu Diantaranya Yang Pertama Prioritas Nasional Yang Pertama Yaitu Dalam Hal Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan Dimana Prioritas Nasional Tersebut Memiliki Relevansi Dengan Salah Satu Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dibian Perdata Dan Tata Usun Negara Yaitu Terkait Dengan Pendampingan Dalam Hal Pengendalian Inflasi Daerah Serta Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Kedua Terkait Dengan Prioritas Nasional Kedua Yaitu Dengan Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Dimana Prioritas Nasional Tersebut Memiliki Relevansi Dengan Salah Satu Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bidang Intelijen Yaitu Terkait Dengan Pengawalan Dan Pengamanan Sebagai Contoh Dalam Hal Ini Adalah Program Jaga Desa Yang Ketiga Ada pun Terkait Dengan Prioritas Nasional Ketiga Yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing Dimana Prioritas Nasional Tersebut Memiliki Relevansi Dengan Salah Satu Pelaksanaan Tupoksi Di Bidang Intelijen Yaitu Fungsi Kehumasan Dalam Melakukan Penyuluhan Dan Penerangan Pada Masyarakat Untuk Mengedukasi Kelopok Masyarakat Dan Perangkat Pemerintah Dalam Memahami Hukum Selain Itu Terdapat Juga Relevansi Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Dalam Hal Pelayanan Yang Keempat Disamping Itu Perlu Saya Tekankan Bahwa Kontribusi Kejaksaan Terdeskripsi Secara Utuh Dalam Prioritas Nasional Ketujuh Yaitu Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik Yang Dalam Hal Ini Mencakup Beberapa Poin Yaitu Penguatan Keseteraan Dan Kebebasan Perbaikan Sistem Hukum Pidana Dan Perdata Penguatan Sistem Anti Korupsi Peningkatan Akses Keadilan Serta Penguatan Keamanan Dan Ketahanan Cyber Oleh Karena Itu Dalam Kesempatan Ini Pula Patut Dicermati Walaupun Dalam Agenda Pembangunan Nasional Permasalahan Hukum Diatur Secara Khusus Dalam Prioritas Nasional Ketujuh Namun Kiranya Setiap Bidang Untuk Melakukan Kajian Dalam Penetapan Program Kerja Yang Memiliki Relevansi Dengan Prioritas Nasional Selain Dari Yang Tertuang Dalam Prioritas Nasional Ketujuh Guna Diusulkan Dalam Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2024 Pada Kesempatan Yang Baik Ini Pula Saya Mencanangkan Tujuh Program Kerja Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 Tiga Yaitu Satu Jaga Netralitas Personil Dalam Menyongsong Tahun Politik Serta Jaga Stabilitas Politik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Dua Wujudkan Pola Penegakan Hukum Yang Berkepastian Berkeadilan Dan Berkemanfaatan Demi Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Tiga Hadirkan Penegakan Hukum Yang Humanis Berlandaskan Hati Nurani Serta Nilai-nilai Keadilan Yang Hidup Dan Berkembang Dalam Masyarakat Empat Percepat Penyelesaian Pengembangan Organisasi Serta Tugas Fungsi Institusi Yang Menjadi Amanat Dari Undang-Undang Kejaksaan Lima Bentuk Kesatuan Pola Analisis Juridis Yang Terstruktur Dan Terukur Dalam Setiap Penyelesaian Penanganan Perkara Enam Kaji Dan Susun Langkah-langkah Strategis Pasca Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Maupun Undang-Undang Baru Lainnya Yang Berdampak Pada Tugas Dan Fungsi Institusi Tujuh Memperkuat Pengolahan Aset Hasil Tindak Pidana Guna Optimalisasi Pendapatan Keuangan Negara Selain itu Sebagai Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2023 Saya Menerbitkan Instruksi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 Sebagai Perintah Bagi Saudara Sehingga Akan Meraih Hasil Yang Optimal Saya Berharap Segala Rekomendasi Penetapan Yang Diputuskan Dalam Rapat Kerja Ini Dapat Menjadi Acuan Dan Petunjuk Secara Konprehensif Untuk Meningkatkan Kualitas Performa Dan Kapabilitas Setiap Individu Yang Mengarah Kepada Kemajuan Institusi Demi Terwujudnya Kejaksaan Yang Berhati Nurani Responsif Adil Dan Akuntabel Peserta Rapat Kerja Nasional Yang Saya Banggakan Sebelum Mengakhiri Sambutan Ini Saya Juga Ingin Mengingatkan Agar Segala Rekomendasi Yang Telah Dirumuskan Dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 Wajib Untuk Dipedomani Dan Dilaksanakan Dengan Segera Tepat Dan Sungguh Sungguh Untuk Itu Saya Minta Saudara Untuk Melaporkan Progres Pelaksanaan Rekomendasi Tersebut Secara Berkala Disamping Itu Sebagai Wujud Dari Adanya Transparansi Akuntabilitas Dan Pertanggungjawaban Publik Perlu Kiranya Setiap Satuan Kerja Untuk Dapat Mempublikasikan Dan Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Atas Setiap Capaian Kinerja Secara Konsisten Secara Adaptif Komunikatif Dan Kolaboratif Beserta Rapat Kerja Yang Saya Hormati Demikian Beberapa Hal Yang Perlu Saya Sampaikan Akhir Kata Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 Ini Dengan Resmi Saya Nyatakan Ditutup Semoga Allah Subhanallah Tuhan Yang Makhuasa Senantiasa Memberikan Perlindungan Dan Bimbingan Kepada Kita Semua Dalam Melaksanaan Tugas Tanggungjawab Dan Pengabdian Kepada Kita Kepada Masyarakat Bangsa Negara Amin 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 Ya Rabbal Alamin Sekian Terima kasih Jaksa Agung Republik Indonesia Tertanda Burahanuddin Terima kasih Selesai Walaikumsalam Assalamuala Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Wakil Jaksa Agung Bapak Senarta Yang telah Menyampaikan Laporan Dari Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Sekaligus Menutup Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 Baiklah Bapak Dan Ibu Para Peserta Rakernas Kejaksaan Republik Indonesia Yang kami Hormati Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Kita Semua Atas Terlaksananya Acara Kita Marilah Bersama-sama Kita Memanjatkan Doa Yang akan Dipandu Oleh Bapak Edy Sutarto Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Mengawali Saya ulang Untuk Mengakhiri Semua Kegiatan Dan Aktifitas Selama Ini Terlebih Dahulu Marilah Kita Bersama-sama Bermunajat Berdoa Kepada Allah Tuhan Yang Maha Sesuai Dengan Agama Dan Keyakinan Kita Masing-masing Semoga Semua Aktifitas Kita Selama Ini Dini Oleh Allah Tuhan Sebagai Amal Ibedah Dan Mendapatkan Dimpanan Berkah Ridho Dengan Rahmatnya Oleh Allah Allah Amin Dan Ijinkan Saya Untuk Memandu Bagi Yang Beragama Islam Astag Bagi Bagi Allah 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 Ya Allah Ya Rahman Rahim Puji Syukur Senantiasa Kami Panjirkan Kedidat Allah Tuhan Yang Maha Esa Karena Dengan Limpahan Berbagai Nikmat Dan Pimpinan Mu Sehingga Kami Telah Mampu Menyelesaikan Pegiatan Rakernis Saya Masuk Rakernis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 Dengan Baik Dan Lancar Untuk Itu Ya Allah Berikan Kami Kekuatan Dan Kemampuan Dalam Mengemban Tugas Dan Amanah Ini Bersihkan Penglihatan Hati Kami Pendengaran Dan Lisen Kami Demi Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Transparan Kredibel Dan Akutambel Menuju Negara Baldatun Balibatun Warubun Gafur Ya Allah Ya Mukobil Klub Tuhan Yang Membolak Melikan Hati Berikan Kami Kekuatan Dan Ketetapan Iman Dan Islam Kami Sehingga Mampu Memperdekan Antara Yang Hak Dan Yang Batil Anugerahkan Kepada Kami Kepederasan Hati Dan Pikiran Kami Kesungguhan Dalam Berkarya Keikhlasan Dalam Bekerja Serta Berikan Kemudahan Dalam Segala Urusan Dan Bukakanlah Untuk Kami Jalan keluar Dari Segala Kesulitan Atas Hidayahmu Ya Allah Ajarkan Kami Apa Yang Belum Kami Ketahui Demi Kualitas Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia Allahumma Aniala Lina Bit Dunya Wangala Dunya Bit Takwa Wangala Takwa Bil Amali Wangala Amali Bit Taufid Ya Allah Berikanlah Kekuatan Atas Agama Kami Dengan Dunia Dan Beri Kekuatan Dunia Kami Dengan Takwa Beri Kekuatan Takwa Kami Dengan Amal Dan Berikan Kekuatan Amal Kami Dengan Pertolongan Mu Ya Allah Ya Khofar Tuhan Yang Maha Pengampun Kami Semua Menyadari Banyak Dosa Khilaf Selama Ini Yang Telah Kami Lakukan Dengan Asmamu Yang Maha Pengampun Ampun Ya Allah Dosa Dosa Kami Dosa Orang Tua Kami Dosa Para Pemimpin Dan Pendahulu Kami Fasuhun Allah Wakil Ni'mal Mullah Wani Nasir La Khulaw La Quwata Illa Billahi La Alih Nadim Rabbana Atina Fit Dunia Khasana Wafil Akhord Khasana Tawakini Adab Bannar Wassalamuala Terima Wab Terima Terima Kami Ucapkan Kepada Bapak Edy Sutarto Yang Telah Bersama Memandu Kita Semua Untuk Membacakan Doa Dan Semoga Doa Kita Semua Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Baiklah Bapak Ibu Selanjutnya Menyajikan Bersama Bagimu Negeri Hadirin Dimohon Berdiri Bersama Bersama Dementa Blond Baiklah Bersama Bersama Basu Bersama Divers Bersama Doa Divers Bersama Terima kasih. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.